Koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan mulai merangkap jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan AD Interim. Ia merangkap jabatan sejak Rabu 25 November menggantikan posisi Adi Prabowo yang tersandung kasus korupsi penih lobster. Menambal posisi menteri yang kosong bukan kali pertama bagi Luhut pada era kepemimpinan Jokowi. Terlebih, Menteri Luhut dianggap serbabisa. Ekonom dan politisi mengecap Luhut sebagai Perdana Menteri atau Menteri yang mengurusi segala urusan. Dilancar oleh Kompas.com, selain menjadi Menteri KPAD Interim, berikut posisi menteri yang pernah diisi sementara oleh Luhut. Posisi jabatan pelaksana tugas Menteri ESTM. Luhut pernah menjabat posisi tersebut pada 15 Agustus 2016. Ia menggantikan Archandra Tahar yang diberhentikan secara terhormat oleh Jokowi terkait polemik kepemilikan paspor ganda. Luhut mengemban posisi PLT Menteri SDM selama dua bulan. Kemudian, Luhut kembali ditunjuk Jokowi untuk menggantikan sementara jabatan definitif Menhub Budi Karya Sumadi. Saat itu, Budi Karya harus menjalani perawatan intensif lantaran terjangkit COVID-19. Selama menjabat, kebijakan Luhut dinilai kontroversi. Yang paling tersorot yakni kebijakan larangan mudik lebaran 2020. Kemudian yang terbaru adalah Jokowi kembali menunjuk Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ade Interim dengan masih mempertahankan jabatan yang diemban sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi pada periode kedua ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!